Pemirsa perekaman data EKTP bagi pemilih pemula semakin gencar dilakukan. Warga yang saat pilkada 2024 mendatang telah mempunyai hak suara. Maka sejak saat ini dapat melakukan perekaman. Hingga ketika berusia 17 tahun tinggal melakukan pencetakan EKTP. Meski saat ini belum terdapat data pasti atau DPT bagi pemilih pemula celang pilkada mendatang, namun pihak Duk Capil tetap seperti biasa pada hari kerja melayani masyarakat. Tentunya yang ingin mengurus administrasi kependudukan, salah satunya dalam hal mengurus perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Administrator data PES kependudukan ahli muda Kiki Carlina mengatakan, perekaman dapat dilakukan sekarang, namun cetak EKTP dilakukan saat warga tersebut sudah berusia 17 tahun. Sewaktu perekaman diusahakan berfoto sebaik mungkin. Karena kita baru selesai pemilu ya Pak ya, kita sudah perekaman kemarin turun ke desa-desa dan kita juga sudah adakan untuk surat edaran ya, kita minta bantu ke pacamat yang kami kemarin alhamdulillah, banyak juga partisipasi masyarakatnya sampai hamil satu menjelang pemilu, itu rame sekali. Ini seduk capil untuk merekam. Jadi untuk persiapan pilkada, karena sebenarnya kita belum menerima DPT terbaru yang untuk DPT non-KTPL-nya belum kita terima dari KPU. Jadi untuk sekarang kita masih proses perekaman seperti biasa jalannya, jadi kita perekaman tetap jalan di kantor setiap hari kerja, kemudian kita juga ada perekaman di tempat pelayanan yang ada di Merlung, kemudian satu lagi ada di Kecamatan Batang Asam, jadi kita tetap melaksanakan pelayanan perekaman GTPL seperti biasa, cuma memang untuk nanti akan dilaksanakan perekaman turun bola, kemungkinan habis lebaran baru kita jalankan itu untuk lebih ke pemulanya ke sekolah Pak, lebih ke programan ke sekolah-sekolah. Meski demikian, hingga saat ini perekaman EKTP yang dilakukan di Nasduk Capil mencapai 236.202 pas perekaman, atau jika dipresentasikan mencapai 98,08 persen, dan dalam menghadapi pilkada dipastikan akan lebih. Hingga saat ini, terkhusus perekaman EKTP jelang pilkada belum mendapat target atau jumlah yang ditetapkan sesuai DPT, karena saat ini KPU Tanjamparat tengah disibukkan pasca pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi. Untuk diketahui pasca pilkada lalu, stok belangkui EKTP di Dinas Duk Capil mencukupi, bahkan saat ini Duk Capil memiliki stok belangkui EKTP sebanyak 7.000 keping. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.